Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'du. Kau muslimin dimana saja berada, hari ini saya berada di pembangunan masjid Nurul Jannah di Jalan Kombius Sudarso. Jalan Kombius Sudarso antara Gang Kelontan 1 dan Kelontan 2 di pertengahan. Dan ini lokasi masjid yang akan dibangun atau lokasi masjid yang baru akan dibangun menjadi masjid Nurul Jannah. Akan menggantikan masjid Nurul Jannah yang ada di samping. Ada di samping yang lama yang memang menurut aturan sudah tidak bisa membangun. Oleh karena itu kami berharap kepada kaum muslimin, muslimah dimana saja berada, para alumni TPH Nurul Jannah. Jadi mari kita sama-sama membangun masjid ini dan kita semua berharap mudah-mudahan masjid ini segera terselesaikan. Nah insya Allah tidak selesaikan tapi tetap kita berharap kepada seluruh kaum muslimin, muslimah terutama kepada para pengurus untuk dapat kiranya membantu kita mengeluarkan sebagian dari hartanya. Insya Allah barang siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah bangunkan taman di surga. Oleh karena itu ayo kita beramai-ramai, kita bantu di masjid Nurul Jannah untuk segera dapat terbangun. Dan kita berharap mudah-mudahan di Ramadan ini nantinya sudah dapat dipergunakan. Pak Abdullah sebagai ketua masjid Nurul Jannah, ini berapa tingkat Pak? Insya Allah tiga tingkat. Nah tiga tingkat, kita akan bangun tiga tingkat di bawah mungkin untuk perkantoran di atas tingkat dua dan tingkat tiga untuk insya Allah kegiatan sholat-sholat kita. Dan ini ada Pak RT luar biasa, ini Pak RT selalu memberikan dukungan, support yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kepada kaum muslimin ayo kita sama-sama untuk menyisihkan rezeki kita untuk dapat kiranya berimpak ke pembangunan masjid Nurul Jannah. Masjid Nurul Jannah yang berada di jalan Komios Sudarso antara gang Kelontan 1, Kelontan 2, Kelurahan Sungai Jawi Luar. Insya Allah. Punti Anak Barat, nah itu yang penting tuh, Punti Anak Barat. Mudah-mudahan kita berdoa ke Allah SWT, Allah mudahkan, Allah lancarkan semua pembangunan kita ini sehingga masjid kita ini tepat terjadi. Dan Alhamdulillah juga di samping kita, ini pengawas utama pembangunannya yang setia dari pagi sampai sore. Insya Allah untuk pembangunan masjid ini. Kita yakin bersama, Insya Allah ini akan terbangun segera dengan kepedulian bapak-bapak dan ibu-ibu. Semua pihak lah mudah-mudahan bisa membantu kita ini. Ayo kita sama-sama berinfak. Inilah tabungan kita untuk di akhirat nanti, Insya Allah. Amin, ya Rabbul Alamin. Bapak-bapak nanti ibu-ibu bisa melihat datang ke sini, Insya Allah ada sekretariat ya, Pak Anu ya, Pak Ketua ya, ada sekretariat juga. Bisa nanti Insya Allah menghubungi ketua, bisa menghubungi bendahara Pak Anu ya. Nanti Insya Allah kita kasih alamatnya, nanti bisa dilihat nanti, atau bisa ditransfer juga bisa. Bisa Insya Allah ditransfer, nanti Bank, Insya Allah tertera nanti ya, disediakan Bank BNI, Bank Kalbar Syariah. Nah, baik kaum musimin sekalian, mudah-mudahan semua yang menjadi keinginan kita bersama dan keinginan para pengurus, keinginan masyarakat yang ada berada di Sungai Jawi luar, di Gangklotan 1, Kelotan 2, dan sekitarnya, mudah-mudahan bisa segera terujud. Dan tanah ini adalah wakaf dari almarhum Haji Amir bin Haji Bujang Madani, dan ini diwakafkan oleh anak-anaknya semua atas amanah orang tuanya. Mudah-mudahan wakaf ini adalah amal jariah beliau yang Insya Allah tak akan pernah putus sampai akhir zaman nanti Insya Allah. Dan mudah-mudahan keluarga juga bisa membantu pembangunan kita ini, Insya Allah, mudah-mudahan nanti beliau pun bisa menyaksikan bagaimana perkembangan dan lain sebagainya. Insya Allah akan dilaporkan nanti oleh ketua kita nanti berkala ya, Insya Allah. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran keberkahan dan kemudahan bagi kita semua, sehingga Masjid Nurul Jannah ini dapat kita gunakan Insya Allah. Amin, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton